Namaku Jumaya, tapi para tetangga biasa memanggilku Ibu Is. Namaku Jumaya, tapi para tetangga biasa memanggilku Ibu Is. Itu nama depan suamiku, Is Darmanto. Usiaku kini hampir setengah abad, 48 tahun tepatnya. Sekilas aku terlihat baik-baik saja. Sehat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal. Padahal 10 tahun yang lalu, hidupku nyaris berakhir. Ketika itu aku menderita berbagai penyakit serius. Tak terhitung lagi, berapa macam obat yang sudah aku telan. Namun setiap kali satu penyakit sembuh, penyakit lainnya datang menyerang. Aku pun harus menjalani operasi hingga 4 kali. Dua penyakit yang pertama, usus buntu dan tumor leher, tidak meninggalkan luka bekas operasi yang berarti. Tapi dua penyakit berikutnya adalah penyakit yang paling ditakuti kaum hawa. Kanker payudara dan kanker rahim. Bukan hanya beban fisik yang harus ku tanggung, tapi juga luka psikologis yang ditinggalkan bekas operasi pengangkatan kedua organ itu. Tidak berharga. Perasaan inilah yang terus terbit dalam hatiku ketika mendengar fonis bahwa payudara dan rahimku harus diangkat. Berbagai operasi yang pernah ku alami membuatku trauma. Trauma pada rasa sakit ketika dioperasi akan kembali muncul jika aku berobat atau berkunjung ke rumah sakit. Karenanya walaupun ada tetangga atau bahkan keluarga sekalipun yang sedang dirawat di rumah sakit, aku lebih memilih berkunjung jika ia telah berada di rumah. Tidak berhubungan masih, sekarang itu kalau ada orang sakit saya tidak mau nengok gitu, kalau di rumah sakit tidak mau. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah sakit-sakit dengan orang lain.